Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, ada orang memberi saya souvenir seperti ini Dan ternyata ini membuat saya tidak berani untuk membukanya Apalagi meminumnya Komplit sebetulnya ini Tetapi saya sendiri harus berjaga jarak Saudara-saudari yang terkasih Saya pernah ketika bertugas di Atambua Yaitu di pulau timur, bagian tengah Kalau timur bagian barat itu Kupang Timur bagian tengah itu Atambua Dan timur bagian timur, timur-timur atau sekarang menjadi negara Timor Leste Di Atambua saya mencoba menemani pengungsi Waktu terjadi kerusuhan di Timor Leste Kemudian ada rombongan pengungsi Timur-Timur atau Timor Leste Yang lari ke Atambua Dan saya mencoba bekerja sama dengan UN Yang bagian pengungsi UNHCR Untuk repatriasi mengembalikan ke Timor Leste Tetapi tentu saja sebagai seorang religius Yang tinggal di mana mayoritas Katolik di situ Tentu juga bergaul dengan umat-umat di sekitarnya Di mana saya tinggal Yaitu orang-orang Atambua Mereka saling bersaudara dengan Timor Leste Orang-orang Timor Leste Karena mereka juga memakai bahasa dasar yang sama Bahasa Tetun Maka saudara-saudara yang terkasih Ketika ada komuni pertama Itu bagi orang Atambua Syukur yang tiada tara Orang tuanya biasanya mengundang pesta besar Ada potong babi Potong anjing Potong ayam Dan semuanya itu menjadi makanan bersama Syukur pesta Dan semuanya itu menjadi kegembiraan besar Bagi keluarga itu Maka ketika saya di sana Ada penerimaan sambut baru Atau penerimaan komuni pertama Sakramen Maha Kudus yang pertama Dan keluarganya di mana-mana pasti pesta Kebetulan ada saudara Romo Paroki di situ Maka saya pun diundang untuk pesta itu Saya dengan suster dan volunteer Itu volunteer yang bekerja Untuk Jesuit Refugee Service pada waktu itu Kami ke sana makan besar Jadi makan biasa Saya sudah menikmati Setelah itu ada sedikit hidangan khusus di sana Yaitu sopi Sopi itu minuman keras tradisional Yang kadang tidak terkontrol alkoholnya Sering disebut bakar menyala Karena kalau botolnya dibakar Mulut botol itu Dia akan menyala Karena saking tinggi alkoholnya mungkin Dan selalu ada Pelayan pesta Yang memperhatikan Mana Tamu yang belum makan Mana Abdi yang belum makan Kalau memang semua tamu sudah makan Maka giliran abdi itu yang Kemudian harus dicamu juga Kemudian setelah itu Mulai minum Maka Minum kecil itu saya Karena itu ada di sana ya Dengan sloki kecil Saya minum sedikit Karena itu keras sekali Kemudian sedikit lagi Saya mencoba cepat-cepat Untuk menyelesaikan Supaya tanggungan saya selesai Itu pikir saya Tetapi begitu sudah mulai Fly sedikit Tiba-tiba saya lihat Gelas saya penuh lagi Ternyata Sigap sekali pelayannya Dan memang ada yang mengawasi Yaitu Pengurus pesta itu Atau mungkin pengurus rumah tangga Dan dia selalu mengawasi Tamu butuh apa Kemudian Pelayan-pelayan harus mengambil di mana Pelayan-pelayan itu diatur Harus mengantar apa dulu Daging Makan Kemudian setelah selesai makan Sedikit minum Diantar semua Ini minum apa Itu minum apa Semuanya diatur Dan saya minum Satu sloki itu Sudah mulai pusing Tetapi tiba-tiba penuh lagi Dan dikatakan Pater harus habis Saya juga pelan-pelan Tetapi akhirnya Saya pingsan Karena berat itu Tidak tahan Tahu-tahu Saya sudah di kamar Dan begitu bangun Saya muntah-muntah di kamar Karena Bakar menyala Sopi itu yang Berat sekali Sudara-sudari yang terkasih Yang menarik adalah Tuhan Atas Pesta itu Atau Pengurus rumah tangga Yang mengawasi Dia menjadi komandan Untuk anak buahnya Hamba-hambanya Yang selalu memberi perintah Sana Diantar Nasi Sana Diantar Daging Sana Diantar Minuman Sana Kurang Yang di luar itu belum Maka dia selalu Setia Untuk Mengamati itu semua Dan harus dipenuhi semua Kalau sudah selesai semua Dia bertanggung jawab Akan Hamba-hamba Pelayan-pelayan Yang ngantar Kesana kemari tadi Mereka juga disuruh makan Baru setelah itu Dia sendiri Bisa makan nikmat Dan setelah itu Istirahat Sudara-sudari yang terkasih Injil hari ini Bicara Tentang Berjaga-jaga Kelanjutan Dari Injil Hari yang lalu Tetapi Kemudian Para murid bertanya Apakah Perumpamaan itu Kau tujukan kepada kami Atau semua orang Kemudian Yesus menjawab Hamba Yang diangkat Menjadi Pengurus Rumah tangga Dia bertanggung jawab Akan Semua Yang ada Dalam rumah tangga itu Dia juga bertanggung jawab Atas Tuhan-tuannya Maka dia harus Mengatur Hamba-hambanya Supaya selalu Siap sedia Supaya selalu Memberi perhatian Pada tugas-tugasnya Nanti ketika Hambanya pulang Dia akan Memerintahkan Anak buah itu Untuk melayani Tuhannya itu Baru setelah itu Dia akan Menikmati Hidangannya Bagiannya Sendiri Maka Berbahagialah Hamba Pengurus rumah tangga itu Yang didapati Tuhannya Berjaga-jaga Ketika Tuhannya pulang Semua Disiapkan Dan Pengurus rumah tangga itu Juga Mengawasi Dan mengurusi Hamba-hambanya Menjadi Pelayan Bagi mereka Itu Berbahagialah Dia Tetapi Kalau Hamba itu Berpikir Tuhanku Tidak datang-datang Dia tidak pulang-pulang Maka Dia mulai Mabuk Mulai Makan Pesta Pura Bahkan Memukuli Hamba-hamba Yang lain Tidak Memberi Perhatian Pada Hamba-hamba Itu Maka Tuhan Itu akan Pulang Dan Kemudian Akan Menangkap Pengurus Rumah tangga Itu Dan Menjebloskan Kedalam Penjara Dimana Senasib Dengan Orang-orang Yang Tidak Setia Sudara-sudari Yang terkasih Barang siapa Mengetahui Tindakan Yang melanggar Itu Mendatangkan Pukulan Tetapi Ia tetap Melakukan Maka Dia akan Dihukum Banyak Tetapi Barang siapa Tidak tahu Bahwa Yang dilakukan Itu Mendatangkan Pukulan Dan Dia melakukan Maka Dia pun Akan Mendapat Sedikit Pukulan Ada Porsinya Masing-masing Bagi Pengurus Maupun Hamba Yang sudah Dipilih Sudara-sudari Yang terkasih Tentu saja Perumpamaan ini Membingungkan Kadang-kadang Para murid Juga bingung Bertanya Pada Yesus Maksudnya Apa ini Sudara-sudari Yang terkasih Saya teringat Ketika Di dalam Pengungsian Dulu Kami juga Membagi-bagi Untuk Anak-anak Seperti ini Mainan Kemudian Membuat Mereka Tidak Bosan Ketika Tinggal Di tenda-tenda Di tempat-tempat Yang terbatas Di tempat-tempat Yang bagi Anak-anak Tidak Menyenangkan Maka Kadang-kadang Kita Tidak Memberi Perhatian Kepada Kebutuhan-kebutuhan Khusus Misalnya Anak-anak Kebutuhan Untuk Bermain Dengan Segala Permainan-permainannya Dengan Segala Pendidikan Yang ada Unsur Games-nya Supaya Ada sedikit Refreshing Di tenda Tidak hanya Stress Dengan seluruh Tekanan hidup Yang ada Karena ketika Anak-anak Stress Maka Beban orang tua Pun Tambah Dan orang tua Juga Semakin Stress Kalau Anak-anak Sakit Orang tua Juga Semakin Sakit Maka Kadang-kadang Orang yang Melayani Pengungsi Tidak Memberi Perhatian Secara Menyeluruh Tahunya Kebutuhan Utama Yaitu Sandang Pangan Papan Tetapi Ada Kebutuhan Mainan Bahkan Kadang-kadang Untuk wanita Maaf ya Kebutuhan Pembalut Kadang-kadang Juga Tidak Diberi Perhatian Untuk Para Donatur Dan Orang-orang Yang Mengatur Bantuan Membelanjakan Bantuan Sudara Sudari Yang Terkasih Ketika Saya Membagi-bagi Mainan Untuk Anak-anak Mereka Menjadi Bisa Bermain Di Tenda Di Camp Bersama Teman-teman Lain Ini Menjadi Suatu Poin Tersendiri Karena Ketika Anaknya Senang Bahagia Orang tua Juga Turut Bahagia Turut Hatinya Pasrah Dan Ikhlas Dia Akan Lebih Mengalah Untuk Anaknya Daripada Untuk Diri Sendiri Saya Teringat Ketika Terjadi Gempa Gunung Meletus Saya Melihat Sendiri Ada Orang Yang Harusnya Membagi-bagi Makanan Untuk Pengungsi Bantuan Untuk Pengungsi Tetapi Ternyata Bantuan Itu Ditilep Sendiri Hanya Berdus-dus Mie Instan Misalnya Itu pun Dengan Tiga Diambil Sendiri Tidak Dibagikan Kepada Pengungsi Beberapa Karung Beras Diberikan Untuk Pengungsi Tetapi Berkarung-karung Dia Sembunyikan Untuk Diri Sendiri Maka Ini Yang Dikatakan Oleh Yesus Seorang Pengurus Rumah Tangga Yang Justru Mabuk Dan Bestapura Tidak Mendengarkan Suara Rintian Orang-orang Yang Dibantunya Tetapi Justru Memukuli Mereka Supaya Mereka Semakin Terburuk Dan Dia Sendiri Mendapatkan Keuntungan Untuk Dirinya Sendiri Apakah Sudara Sudari Yang Terkasih Kita Seperti Para Murid Ditunjuk Oleh Yesus Menjadi Tuhan Atas Rumah Tangga Rumah Tangga Kita Masing-masing Pekerjaan Kita Apakah Kita Melakukan Semuanya Itu Menggunakan Segala Yang Ada Dalam Diri Kita Yang Ada Dalam Rumah Tangga Kita Yang Ada Dan Diberikan Oleh Tuhan Kepada Kita Untuk Mengaturnya Dan Memberikan Pelayanan Bagi Orang-orang Yang Membutuhkan Bagi Hamba-hamba Yang Selalu Mengharapkan Pertolongan Atau Justru Kita Memupuk Untuk Diri Sendiri Bahkan Mengambili Dari Hamba-hamba Itu Untuk Keuntungan Kita Sendiri Semoga Kita Menjadi Pengurus Rumah Tangga Yang Memperhatikan Hamba-hamba Yang Mengharapkan Pertolongan Bukan Justru Memperkaya Diri Kita Sendiri Salam Kamer Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat JE expressing To As 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 Terima kasih.